Halo guys, ketemu lagi dengan Wahyutorial yang tentunya channel yang selalu menyuguhkan video-video seputar tutorial rumah hard kali ini Wahyutorial akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara mengakali agar supaya kita tidak usah membeli prosesor pembunuh kuman dari biurit klasik yang 9 liter oke langsung kita akan mengambil prosesor dari pembunuh kuman ini ya letaknya disini proses dari kinerja biurit ini adalah ketika air dimasukkan ke dalam sini melalui filter serat mikro kemudian masuk ke dalam filter yang berbentuk bulat yang seperti video-video yang terdahulu bila mana teman-teman belum menonton silahkan lihat di link atas ini bila mana ini indikator ini berwarna merah otomatis katupnya ini dia akan menutup air yang dari atas ini sudah tidak bisa mengalir ke bawah sini nah masalahnya ada di sini oke kita cabut nah seperti ini ini adalah bentuk dari prosesor pembunuh kuman sekaligus sebagai indikator masih bagus apa tidaknya filter gimana cara mengakalinya ini harus diganti yang baru tapi kalau dalam keadaan darurat kita belum mempunyai persiapan kita belum membeli tiba-tiba tengah malam ininya sudah langsung menutup berarti kita sudah tidak bisa menikmati air minum bersih lagi ini langsung mengunci air tidak bisa keluar sebelum berlanjut bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe like, komen, dan share di media sosial Anda oke kita balik lagi kita akan bongkar akan potong ini ya nanti supaya kita tahu bagaimana kinerja dari indikator kok bisa merah dan bisa menutup aliran airnya oke kita ambil bergaji untuk kita potong ini teman-teman ini prosesor pembunuh kuman yang sudah saya potong ya dipotong memutar begini nah nanti bisa dilepas begini nah bentuknya seperti ini nah teman-teman nanti kalau waktu memotong harus hati-hati jangan sampai kena dalamnya ini jadi tidak usah dalam-dalam ya memutar begini usahakan jangan sampai kena yang ini setelah kita copot kita akan mendapati ini kita keluarkan nah ini adalah per ya fungsinya nanti untuk menekan p ini ini per plastik kemudian nah ini isinya seperti ini teman-teman inilah yang terlihat di indikator jadi berwarna merah warna merah itu adalah ini ya ini plastik teman-teman ini indikator merah ini adalah plastik nah kenapa kok bisa terlihat merah di saat sudah melebih 1500 liter nah gimana cara kerjanya nah itu cara kerjanya adalah begini ini kan indikatornya merah berarti kalau indikatornya masih belum berwarna merah berarti masih di posisi tengah begini ya teman-teman jadi dia tidak kelihatan nah bagaimana cara mengakalinya supaya kita tidak usah beli gemkit lagi nah caranya begini teman-teman siapkan sediakan yang namanya kaporit yang berbentuk tablet nah seperti kancing baju ya teman-teman berbentuk tablet ini saya ibaratkan ini kaporitnya berbentuk bulat begini tablet kalau ini kan kertas ya teman-teman ini sebagai ilustrasi saja teman-teman beli kaporit yang berbentuk tablet ini banyak di online silahkan teman-teman mencari di online nanti kalau sudah ini tablet kaporit dimasukkan ada 2 apa 4 apa 3 gitu kaporitnya nah seperti ini ini ada beberapa kaporit 3 atau 4 kaporit ya disini nah baru ini dimasukkan nah ini ada celah ya teman-teman kalau teman-teman perhatikan ini ada celah nah ini ini ada celah celah ini buat jalan ini nantinya nah ini kita masukkan begini nah ini akan posisinya akan keganjal dengan kaporit ini ya kan ini akan kejalan kaporit nah jadi nanti indikatornya jadi warna putih warna kaporit terus kemudian ini pernya yang plastik ini kita masukkan ke dalam sini untuk menekan kemudian kita tutup nah untuk menutup ini kita bantu pakai isolasi nah disini ini teman-teman sudah bisa menggunakan kembali sudah bisa seperti baru lagi karena pada dasarnya prosesor pembunuh kuman ini adalah kaporit ini teman-teman prosesor pembunuh kumannya purit ini adalah kaporit yang ada di dalam sini nah ini bila mana kaporit habis dia akan makin pendek makin pendek makin pendek otomatis ini warna yang merah ini akan turun nah akhirnya kelihatan di kelihatan di indikator jadi warna merah nah kalau sudah warna merah berarti ini nantinya akan dia akan menutup nah seperti ini saya gambarkan ya teman nah disaat dia turun 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 ya kan turun turun dia akan menutup nah menutup jadi air air yang masuk dari sini barusnya secara normalnya dia akan melewati kaporit tadi kemudian setelah melewati kaporit dia akan keluar lagi sebagai air yang bersih lewat sini ini masuk melewati kaporit kemudian keluar lagi sudah dianggap sebagai air yang steril nah disaat kaporitnya habis otomatis dia kehalang sama ini nah ini yang lancip ini ini berfungsi sebagai penutup katupnya nanti penutup katup yang ada di dalam sana itu sini nah penutup katup penutup yang ini jadi ini kan tadi begini ya ini lama-lama turun lama-lama turun disaat ini mentok warna merah tak nah ini menutup begini teman-teman menutup ini menutupin lubang yang sana ini menutupin begini jadi air sudah tidak bisa mengalir lagi meskipun ada air banyak yang ditampungan diatasnya dia tidak bisa mengalir karena ini ditutup terus bagaimana cara mengakali supaya kita tidak usah pakai kaporit bisa saja teman-teman bisa beli kaporit baru kemudian dipasang begini lagi atau kalau teman-teman tidak mau pakai kaporit juga bisa caranya gimana supaya tidak pakai kaporit tetapi air tetap bisa mengalir dan tidak usah beli prosesor pembunuh kuman lagi caranya gampang teman-teman dari posisi seperti ini kita balik menjadi begini nah kita balik menjadi begini oke kita balik menjadi begini otomatis dia akan ke ganjal akan ke ganjal dia tidak bisa turun lagi kalau kalau sudah begini ini mentok ya teman-teman ini mentok ini sudah tidak bisa turun lagi nah sudah mentok ini ganjel sudah mentok dia tidak bisa turun ke sini dan itu tandanya tidak ada yang bisa menutup lubang ini nantinya karena ini dibalik nah terus pasang lagi kemudian tutup terus kasih isolasi teman-teman kasih isolasi kemudian pasang lagi di pasang lagi di tempatnya nah ini selamanya seumur hidup tidak akan pernah ganti-ganti lagi tidak akan pernah beli-beli lagi yang namanya filter pembunuh kuman ini nah simple kan teman-teman nah kalau saya sarankan tetap menggunakan kaporit tapi pilih kaporit yang bagus yang berbentuk tablet nanti dimasukkan ke sini pilih kaporit yang bagus soalnya itu berkaitan dengan kesehatan kita pilih kaporit yang bagus isikan lagi ini dipasang begini kemudian pernya dipasang ini ditutup kasih isolasi dan dipasang lagi ini setelah dikasih isolasi ya teman-teman jadi ditutup dikasih isolasi muter nah terus apakah tidak bocor enggak soalnya dia tidak melewati atas ini tidak air tidak sampai ke atas ini jadi tidak bocor dia hanya melewati sini aja teman-teman ya sebatas melewati tabung yang ini aja kemudian dia mengadir lagi ke sini dia hanya lewat sini kemudian kita pasang ke tempatnya terus kita tutup penutupnya nah dari lampu indikator ini sudah tidak merah lagi ya teman-teman sudah tidak merah lagi karena apa karena posisi merahnya tadi sudah dibalik jadi dia posisinya di atas terus disini jadi tidak akan pernah turun indikator merahnya air tetap lancar terus sampai kapanpun seumur hidup tidak akan pernah beli gemkit lagi nah itu teman-teman untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini silahkan subscribe like komen dan share di media sosial anda ketemu lagi dengan video-video wahyu tutorial selanjutnya oke terima kasih